Saya pakai printer Epson yang suntikan Alright, alright Dan dulu belum rame ya? Belum rame, belum rame pada waktu itu Orang-orang belum tau gitu ya Belum tau, makanya waktu itu pun juga printernya saya simpan di dalam Supaya konsumen nggak lihat di print pakai mesin apa Betul Nah dari sinilah kemudian saya memakan 23 tutupan Yes Saya waktu itu ikut papa saya di properti, di developer Kemudian tahun 2005 saya memutuskan untuk membuat percetakan baru Sudah ada pengalaman bangkrut Yang kedua saya sudah memiliki knowledge yang berbeda Alhamdulillah hingga saat ini bisnisnya masih ada 15 tahun 15 tahun Nggak mudah itu bisnis 15 tahun Betul sekali Nah, apa yang saya terapkan dari buku ini? Saya membuat positioningnya adalah Print warna tanpa minimal order Print warna tanpa minimal order, oke Hari ini yang disebut dengan print on demand Tahun 2005, nggak ada teknologi itu tahun 2005 Iya Kita mau cetak warna ya satu rim Iya bener, bener Tahun 2005 ya? Oh iya bener Pada saat itu Masalahnya ada Permintaan di pasar ada Masalah konsumen ada maksud saya Tapi nggak ada solusinya Apa yang saya lakukan? Ya saya kasih solusi itu Eh rugi nggak itu, kan tetap kalau yang nge-print harus banyak gitu Enggak, memang teknologinya ini nge-print satu lembaran Masih bisa, oke Coba satu lembar aja boleh Oke Oke Waktu itu Saya iklannya print warna 2000 rupiah Tanpa minimal order Satu lembar pun boleh Kalau yang lain nggak boleh Yang lain nggak boleh, harus satu rim Nah orang Jadi bagi saya Positioning itu seperti magnet Orang yang ketarik Kepercetakan saya tahun 2005 Adalah orang-orang yang mau cetak Tanpa minimal order Oke Positioning adalah magnet Tolong catat itu Positioning adalah magnet Positioning adalah magnet Karena dia akan menarik Orang-orang yang memiliki masalah yang sama Ketika tahun 2001 Saya mengatakan Saya one stop printing Saya bisa cetak semuanya 2001 ya? 2001 Kalau sekarang udah banyak ya 2001 ya Bisa tutup ya Saya one stop printing Saya bisa cetak undangan Cetak nota Cetak kartu nama Bisa cetak kopsura Apapun itu saya Saya bisa cetak semua Pokoknya mas ini indah gitu ya Palu gadah Apapun lo mau Gue ada bisa Gue bisa semuanya It works No Tutup Enggak Kenapa? Karena saya pada saat Saya mengatakan Ini palu gadah Saya bisa untuk segala-galanya Saya sedang Berkompetisi dengan Brand yang jauh lebih besar Iya Percetakan-percetakan besar Yang menggunakan Magnet yang sama Cetak One stop printing juga Iya Kan saya bersaing Di kolam yang sama Di kolam yang sama Dengan kapasitas yang berbeda Berbeda Jauh banget Jauh banget Jelas pasti kalah Iya kita lawan raksasa Bener Pasti Saya jadi Konyol itu Betul So apa yang dilakukan? Bangkrut itu tadi Bangkrut 2003 Karena memang gak bisa Ngelawan mereka Bukan gak bisa Kompetensi yang saya miliki Resource yang saya miliki Berupa Finance Gak Gak imbang melawan mereka Oke Sehingga tahun 2005 Saya masuk ke kolam yang jauh lebih kecil Sempit Cetak warna tanpa minimal order Kalau boleh di Analogikan perbandingannya Percetakan ya mungkin seluas meja ini Kapasitas Besaran pasarnya One stop printing itu segede meja ini Mungkin Untuk print warna tanpa minimal order Yang print on demand Mungkin hanya seginan Sekian ini Kecil banget Sedikit banget Betul Tetapi Tetapi Saya bermain sendirian di kolam ini Oh no Asik banget itu Asik banget Asik banget Kenapa ya mereka kok gak masuk ke sini Satu Mereka udah terlanjur gede Gak mungkin mengecilkan ukuran lagi Betul Yang kedua Karena teknologinya pada waktu itu Sebetulnya masih mahal Tahun 2005 Apa yang saya lakukan bisa murah Saya pake printer Epson Yang suntikan All right Dan dulu belum rame Belum rame Belum rame pada waktu itu Orang-orang belum tau Belum tau Makanya waktu itu pun juga Printernya saya simet di dalam Iya Supaya konsumen gak liat Diprint pake mesin apa Betul Ini keren banget Padahal suntikan Ya Tangan saya itu sampai Warna-warni itu Kelap-kelip bintang di langit Betul-betul Karena Masih keliatan sekarang hidupnya berwarna banget ya Masya Allah Oke itu ya Terus Akhirnya mendirikan Neymah Apa Gimana bisa mendirikan Neymah Nah Tahun 2005 Saya buka bisnis itu Tahun 2007 Sebetulnya ada masalah Sesuatu di pasar Iya Printer makin banyak Betul Dijual murah sekali Banget Plus infusnya Banget Apa yang harus saya lakukan coba Bisnis saya jadi gak relevan lagi dong Setiap orang bisa ngeprint sendiri di rumahnya Iya Saya ngerubah positioning lagi Saya buka ini lagi Saya harus ngerubah positioning lagi Panjang kalau cerita itu Singkatnya Saya ngerubah positioning tahun 2007 Menjadi kartu nama instan Kartu nama instan Lebih kecil lagi pasarnya Tapi kalau gak saya rubah Saya gak perkecil pasarnya Bisnis saya gak relevan lagi Betul Ingat Positioning adalah Magnet Betul Ketika saya mengatakan Bahwa bis derajat celcius Adalah sebuah brand Print on demand Semut-semut yang datang nih Besi-besi Yang ketarik ini magnet Adalah Orang-orang yang ingin Cetak tanpa minimal order Ketika saya mengatakan ini Ini adalah Kartu nama instan Orang-orang yang datang Orang-orang yang mau cetak kartu nama Seperti magnet Iya betul Nah Begitu orang-orang mau Kenapa saya pilih kartu nama Bisa jadi orangnya punya printer sih Tapi belum tentu dia bisa desain Kartu nama ukuran kecil Kedua Kalaupun dia bisa ngeprint Dan bisa desain Belum tentu dia memotongin satu-satu Repot Repot lah pasti Nah sehingga saya masuk Orang yang praktis ya Saya masuk ke positioning yang unik Itu Dan alhamdulillah Mulai nagelagi tuh Bisnis saya Ini ya Dari pengalaman itulah Oh ternyata Brand strategi itu Seperti ini Teman-teman Di TDA pada waktu itu Awal-awal Tahun 2009-2010 Saya diminta sharing EU pada waktu jamannya itu Iya Mas Dori sharing dong Akhirnya saya sharing ke beberapa pengusaha Dimana kok Derajat Celsius bisa berkembang Dari modal kecil Oh dulu masih Ngisi Derajat Celsius Iya masih Derajat Celsius Karena saya memang Bisnisnya masih itu Pada saat itu ya Nah kemudian Makin banyak yang minta ke saya Mas tolong dong saya dibantu Mas tolong dong dibantu Akhirnya Kemudian saya berpikir Apa saya bikin bisnis aja ya Brand consultant ya Lahirlah tahun 2010 Yang namanya Neymah Alright Dari pengalaman teman-teman sekalian Ternyata kita bisa membuat Sebuah Bisnis baru Betul Gitu ya Dan Saya kira akan lebih kuat ya Karena kita dari pengalaman ya Betul Karena bisnisnya pengalaman Experience Experience ya Dan dari situ berkembang 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 Betul Dan satu ya Saya orang insting Kalau Kang Luki Tau orang Steven gitu ya Teman-teman juga mungkin Kalau yang faham Tengah Steven Saya adalah Insting Senang silaturahim Taunya banyak Tapi gak dalem ya Iya tapi gak dalem Tapi gak dalem Taunya banyak Gampang bosan Gampang bosan Senang sesuatu yang baru Nah Tapi spiritualis Makanya jengotan Lanjut Oh gitu ya Saya mau ngomong sesuatu Tapi gak jadilah Saya mau keluar Tapi saya tahanin Udah-udah Lewat Lanjut Iya Nah Percetakan itu kan Gitu-gitu aja Gitu-gitu aja Serius Iya bener Gitu-gitu aja Cetak lagi Ordernya itu lagi Itu lagi Itu lagi Saya ngerasa Gak ada tantangan saya Di NEMA Itu sebetulnya Awalnya saya pengen Itu hanya sebagai Patient saya Kenapa? Karena setiap klien Kasusnya baru Wow Saya mau mulai sesuatu yang baru lagi Sesuatu yang baru lagi Gak ada pattern Saya menyenangkan Tapi dibayar Sip Cocok banget I'm happy Cocok banget Very very happy Cocok banget Gitu-gitu aja Gitu-gitu aja Gitu-gitu aja